Kami diminta untuk mengganti pakaian kami terlebih dahulu dengan baju adat bela ragi. Kau tidak buka baju, Cak? Ya iyalah, secara gue perempuan. Aduh, please deh, Adam. Yuk, kita jalan. Tadinya gue pake dokmar, tau gak? Pake dokmar. Waktu tempuh jalan kaki nih, untuk bisa sampai ke suku bela ragi, kurang lebih 2 jam loh, Cak. Teriknya matahari yang menyengat, mengantarkan kami menuju hamparan dan rumputan yang kering dan juga gersang. Ah, lumayan. Panas deh loh kakinya, panas. Asli. Iya, yang gue heran itu, kenapa kaki kita yang panas. Oh my god. Ini ya kalo anginnya gede nih, badan gue kurus langsung ke bawah sama angin. Aduh, capek. Capek. Ini, ini belum seberapa. Ini belum tengah perjalanan. Gila masih jauh banget jalannya, manca. Iya katanya penduduk sini sih, kampung bela ragi ada di balik bukitnya sana. Bagaimana? Astaga, masih jauh. Gak kebayang nih, sampai jam berapa kita nanti di sana ya. Iya, bagus sih pemandangannya. Tapi capeknya. Wah, Cak, itu capek banget Cak. Astaga. Laut ya? Laut. Keren. Tapi sekarang kita mau jalan di sana. Iya. Oke. Kampung bela ragi. Selamat. Kita datang. Ayo. Boleh istirahat dulu nggak? Capek. Aduh. Ini, masih berapa lama lagi nih dari sini? Masih jauh ya, Kak. Waduh, pemirsa. Ternyata masih ada empat pendakian lagi nih. Buset dah. Mau yang melalakan juga ya. Ayo Pak Agis. Hah? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Saya Adam. Saya Ica. Saya kecara. Saya kecara. Apa tuh? Oh, kecara kuda. Oh, kecara kuda. Boleh deh, boleh. Eh, tapi pemirsa. Sebelum saya dan Ica naik kuda, kami diminta untuk mengganti pakaian kami terlebih dahulu dengan baju adat bela ragi. Kau tidak buka baju, Cak. Ya iyalah, secara gue perempuan. Aduh, please deh, Adam. Aduh ya, pun. Saya mau dibikin kayak apa ini? Iya, bagus. Ya, kita udah bisa ganti baju. Bagus. Bagus. Nah, pemirsa. Sarung yang saya kenakan ini dinamakan Sapulue. Kalau yang saya pakai nih, namanya adalah lawo. Pakaian khas wanita di bela ragi. Satu, dua, tiga, menginjakkan kaki. Baru jalan sebentar ya. Astaga, astaga, astaga. Baru jalan sebentar, udah belang dong. Nah, pemirsa. Kini saya dan Ica akan menunggang kuda untuk mencapai lokasi suku bela ragi. Bersambung. Pukar, pukar, pukar. Maju lagi, Pukar, pukar, pukar. Maju lagi, Cak. Aduh, pulangnya berasa banget di kuda. Aduh, aduh, aduh. Kayaknya sih, udah di depan tuh, Cak. Tuh kan, udah sampai kan kita? Yeay, akhirnya sampai juga saya dan Adam, pemirsa di desa Ngada, tempat kediaman suku Belaragi. Uuuuh, kamu udah paka, kamu udah paka, kamu udah paka, kamu udah narek, kamu udah narek, kamu udah napa, buruk, kamu udah narek, kamu udah napa. Upacara ini nih, diawali dengan tarian khas yang dibawakan oleh kaum wanita dan pria di suku ini. Diiringi musik gong dan gendang yang dinamakan labago. Dan walaupun kondisi hujan yang cukup lebat mengguyur desa ini, tetapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap menyambut kami berdua. Ini mama, mama. Apa? Mama Mia. Ini dia, mama. Ini dia, ini dia. Ini itu artinya apa? Mama. Terus kalau buat kita sebutannya apa nih, Bineng. Dia buat kita sebutannya apa? Bota. Bota itu artinya apa? Saudari. Saudari. Saudara. Saudara.